Halo Assalamualaikum, disini saya akan memberikan tutorial cara install permanen tema pihak ketiga di semua HP Xiaomi ya, jadi nanti kita akan munculkan tombol import di aplikasi tema ini nah secara bawaan kalau kalian berada di ROM global ataupun ROM Indonesia itu di aplikasi tema itu kan disini tidak ada tombol import, import buat tema pihak ketiga beda dengan di ROM Cina atau di custom ROM, itu ada tombol importnya jadi kalian bisa mengimport atau menginstall tema pihak ketiga kalau ini di ROM global atau di Indonesia itu tidak ada tombol importnya disini sehingga tidak bisa install tema pihak ketiga nah nanti kita akan mengakalinya dengan menginstall modul Magisk ya nah jadi syaratnya sebelum berlanjut lebih jauh lagi HP kalian harus sudah root ya, root menggunakan Magisk nanti akan kita install Magisk modul sebenarnya enggak root bisa juga sih ya menginstall tema pihak ketiga pakai aplikasi yang namanya MIUI Time Editor jadi kalau pakai MIUI Time Editor ini dia enggak permanen, enggak tahan lama ya jadi kalau kalian install temanya mungkin beberapa jam lagi nanti temanya balik lagi ke defaultnya ya balik lagi ke awal jadi dia enggak permanen kalau pakai aplikasi semacam MIUI Time Editor ini nah untuk menginstall permanen syaratnya wajib root ya dengan menginstall modul sehingga nanti temanya akan muncul tombol import tema pihak ketiga oke kalian langsung download saja modul Magisknya nama modul Magisknya adalah MIUI Time Patcher jadi kalian download linknya ada di deskripsi video kalian download saja langsung kemudian saya anggap kalian sudah root ya langsung saja kalian buka Magisknya yang belum root silahkan di root dulu linknya untuk tutorial cara root di semua HP Xiaomi bahkan di semua HP Android bisa cek di deskripsi video kalau mau root ya caranya harus UPL dulu oke di Magisk ini kalian pilih yang modul ini yang paling kanan ini yang bawah paling kanan ini modul kemudian install from storage kalau ada perizinan storage nanti silahkan kalian izinkan ya kemudian disini file manager pilih file manager cari modulnya yang sudah kalian download misal disini internal storage kemudian Magisk module new item patcher pilih saja kemudian OK nanti otomatis akan menginstall oke model Redmi Note 8 oke mantap ini modulnya bisa juga dipakai di HP Xiaomi yang lain ya oke lanjut saja langsung reboot setelah reboot nanti ketika kalian masuk ke tema ke profile nanti akan ada tombol import tema ya untuk mengimport atau menginstall tema pihak ketiga oke tunggu sampai masuk lagi ke home screen lagi setelah restart ini oh iya untuk modul Magisk ini hanya bekerja di ROM UI ya di ROM UI kalau ROM OSP ya nggak bisa ini tempat sharenya ini ya khusus MIUI khusus MIUI 12 ya MIUI 12 nggak tahu kalau MIUI yang di bawahnya ini saya coba di device Redmi Note 8 ya Redmi Note 8 sudah MIUI 12 oke langsung kita masuk ke aplikasi tema kemudian lanjut kita oh ini install baru ya ini temanya adalah tema aplikasi tema yang di ROM Cina kalian masuk ke my account kemudian pilih yang themes oke sekarang disini ada muncul tombol import ya nah kalau kalian mau install tema pihak ketiga langsung aja kalian tap di tombol import ini import kemudian pilih file manager cari tema pihak ketiga yang sudah kalian download mungkin kalian sudah mendownload tema pihak ketiga ya ekstensinya MTZ misal ini Samsung S21 oke ini akan mengimport dulu kemudian nanti akan muncul temanya disini oke baru kalian tap gini pilih temanya yang mau kalian terapkan tema ini langsung saja kalian apply disini ada apply apply hello applying kacang ada beberapa tema yang untuk menerapkan disini butuh ribut ya ada beberapa tema oke setelah apply sukses sukses bisa kalian balik lagi balik ke home oke sekarang temanya sudah berganti menjadi tema Samsung S21 nah disini seharusnya sudah saya coba ini ya ini temanya terinstall permanent ya enggak kayak pakai aplikasi MIUI theme editor oke mantep ya jadi kalau kalian punya tema extension MTZ yang lain kalian bisa langsung menerapkannya atau menginstallnya lewat aplikasi tema ini ya themes kemudian disini themes ini enggak perlu login account enggak masalah ya themes ini kemudian import file manager misal tema yang lain mountain oke ini mengimport oke ada tambahan mountain sini ya sip silahkan kalian import atau kalian install sebanyak-banyaknya tema yang kalian inginkan untuk mendownload tema silahkan kalian coba gabung ke grup telegram ya di grup telegram ada channel yang khusus untuk share tema pihak ketiga extensionnya MTZ nanti untuk link telegramnya silahkan cek saja di deskripsi video untuk mendownload berbagai macam tema terserah kalian ya gratis dutupnya kalau di telegram itu kemudian kalau kalian pengen balik lagi ke tema awal ini kan tema di aplikasi ROM Cina ya kalau pengen balik lagi secara default ya kalian tinggal uninstall saja modul magisnya ya masuk ke magis manager disini langsung kalian tap di modul gini disini ada modul yang terinstall ini jadi modulnya yang atas ini yang ada bahasa-bahasa cinanya ini ini adalah modul tempat ser tadi jadi kalau kalian pengen balik lagi ke tema awal aplikasi tema awal silahkan kalian remove saja remove gini kemudian ini setelah di remove ini butuh reboot ya kalian tak di reboot ini nanti akan restart HP nya dan aplikasi temanya akan kembali ke bawaan ya sudah enggak ada tombol import lagi silahkan ditunggu sampai restart oke setelah itu setelah restart reboot berhasil kalian tinggal coba kalian masuk ke aplikasi temanya aplikasi temanya akan balik lagi ke tema bawaan negeri Oke ini akan balik lagi ya di tema bawaan ini profile sama-sama seperti tema awal ini enggak ada tombol importnya cuma tema-tema yang terinstall yang sudah terinstall sebelumnya masih tetap terinstall ya masih tetap terimport dan bisa kalian apply dari sini Hai bisa kalian apply Oke mantap jadi seperti dia untuk menghapusnya Oke sekarang sudah mantap ya ini ya bisa kalian coba silahkan kalian coba saja yang pengen menginstall tema pihak ketiga secara permanen di HP Xiaomi kalian semua HP Xiaomi tapi ini saya khususkan mungkin di MIUI 12 ya kalau di MIUI 11 kurang tahu tapi coba saja kalau pun enggak bekerja nanti ya magicnya enggak bisa diinstal gitu saja siap Oke silahkan kalian coba sendiri yang mudah-mudahan lancar mudah-mudahan berhasil sukses 100% terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat yang belum subscribe channel Sikit Plus atau silakan di subscribe dulu jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati